Hai guys, inilah pejuang bernama Muriel Stardwalker alias Ketut Tantri. Merupakan perempuan Amerika yang diangkat anak oleh Raja di Bali, yang memilih tinggal dengan penduduk desa ketimbang di Puri. Sering mengajari penduduk desa soal dunia luar, Ketut punya impian untuk mendirikan hotel di Kuta, yang akan menerima tamu dari semua bangsa. Memulai bisnis dari menyewakan dua kamar di rumahnya. Rumah Ketut jadi rujukan para seniman berbagai negara untuk menginap. Dengan berbagai bantuan dan usaha panjang Ketut, ia akhirnya bisa membangun hotel anti-diskriminasi bernama Suara Segara. Popularitas hotelnya lalu membuat Belanda gelisah hingga mereka mendebar isu dan berusaha mengusir Ketut. Namun saat Jepang mulai menduduki Indonesia pada 1942, Ketut pergi ke Jawa dan turut dalam perjuangan kemerdekaan. Karena kebijakan Jepang, hotelnya berakhir dihancurkan. Terima kasih telah menonton!